Intro Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi pada sakti episode 138 Saat Somnandi berhasil mengalahkan Mahishasura Dewi berkata setelah mendapat anugerah dari Dewa Brahma Mahishasura menyalahgunakannya sehingga membuat seorang Dewi sangat marah Tapi dengan berani membunuh anakku dia telah membangkitkan murka seorang ibu Dengan kematianmu seluruh alam semesta akan menyadari orang yang menyalahgunakan kekuasaannya Yang menyebarkan kejahatan dan menyiksa yang lemah dan tak berdaya Dewi Durga akan selalu siap untuk membunuh semua pendosa dan menghancurkan dosa yang telah mereka sebarkan Dengan melontarkan pandangan jahat Kepadaku, kamu tidak hanya menghina seorang istri dan ibu Tetapi kamu juga telah menghina semua wanita di muka bumi ini Kematianmu pasti ada di tanganku Dengan cara yang sama untuk selanjutnya siapapun yang menghina wanita Dewi Durga akan melampiaskan amarahnya pada mereka Maesasura, kamu berani membunuh anakku jadi sekarang aku Dewi Durga akan memberimu hukuman mati Dengan Trisula di tangannya Dewi Durga menusuk dalam Maesasura Sehingga Maesasura tidak bernyawa lagi Saat itu, di stana Gandharwa terkasur mengajak Diti Dan berkata Ayo ibu, kamu dipersilakan di tempat tinggal para musisi surgawi Dengan berkahmu dan seperti tempat tinggal Indra Aku akan duduk di singkasana para musisi surgawi hari ini Dan ibu, aku berharap Ibu menyaksikan upacara penobatanku Ibu, seperti aku, kamu juga merupakan bagian dari kemenangan ini Semua orang di tempat tinggal ini, kalian sekarang adalah budakku dan aku adalah rajamu Ingatlah bahwa kalian semua berada di bawah kekuasaanku sekarang Ibu, ayo Diti berpikir, tidak ada berita tentang Maesasura Kuharap dia tidak mendapat masalah Aku pikir aku harus mengirim madasur untuk menemukan Maesasur Tarkasur kemudian duduk di singkasana Gandharwa sambil berkata Budak, untuk apa kalian melihat wajahku pada kesempatan baik ini Kalian harus menari tanpa henti Kalian semua ayo bernyanyi Apakah kalian semua tidak mendengarnya Kalian semua berada di bawah kekuasaanku sekarang Tiba-tiba, Dewa Indra muncul di sana sambil berkata Selamat Raja Iblis Terkasur Aku datang untuk mengucapkan selamat padamu atas kemenanganmu atas tempat tinggal para musisi surgawi Dan itulah, mengapa aku juga membawakan hadiah untukmu Dewa Indra kemudian membuka hadiah yang dia berikan kepada Terkasur Melihat itu Diti dan Terkasur terkejut karena hadiah itu adalah mahkota Mahisah Sura yang berlumburan darah Dewa Indra berkata, mahkota Mahisah Sura yang bermandikan darah ini adalah hadiah tak ternilai yang dikirimkan oleh Dewi untukmu Dan ibu Iblis Diti Wahai Raja Iblis Terkasur Kamu telah mengirim Mahisah Sura untuk membunuh Siwansa Kartikya Sekarang lihat Dewi dalam wujud Dewi Durga telah membunuh Mahisah Sura Terkasur dengan kekuatan Iblismu tidak diregukan lagi kamu memperoleh kemenangan atas tempat tinggal para musisi surgawi Tetapi segera, seperti mahkota ini pemerintahanmu juga akan bermandikan darah Dan dengan upacara perombatan ini kamu juga akan mengundang kematianmu Dewi bersama Kartikya akan membunuhmu Saat itu di Kailas, Kartikya menemui Parwati dan Parwati berkata Kartikya anakku masih ada waktu untuk memulai latihan pertempuran Kartikya berkata, ibu aku sadarakan hal itu Tapi aku datang ke sini lebih awal untuk mengatakan sesuatu kepadamu Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu Parwati berkata, nak aku ingin tahu ketakutan apa yang kamu miliki Katakan padaku ada apa Kartikya berkata, ibu aku ingin meminta maaf kepadamu Aku dah berjanji kepadamu bahwa selama pelatihan berlangsung Aku tidak akan keluar dari Kailas tapi aku bingung Karena tipu daya Mais Asur dan aku menyesal Karena aku, Nandi dan Gana harus menghadapi bahaya ini Parwati berkata, nak Kamu, Nandi, Gana dan orang-orang lain di Kailas semuanya selamat Kamu tidak perlu merasa bersalah Kamu tidak pernah ingin mengingkari janjiku dan apapun yang terjadi itu bagus Coba bayangkan, jika ini tidak terjadi bagaimana Mais Asur akan terbunuh Nak, apa yang akan, kuberitahukan kepadamu sekarang sangat tak penting Dengarkan baik-baik Kualitas-kualitas itu wajib ada pada seorang pejuang hebat Kartikya tunjukkan tanganmu Kartikya, pejuang hebat sepertimu tidak boleh melanggar ketiga aturan ini Parwati mengikat benang di tangan Kartikya sambil berkata Aturan pertama, seorang pejuang membunuh musuhnya hanya ketika tidak ada pilihan lain selain membunuhnya Aturan kedua, berjuang, tentu saja bertarung tetapi di tengah pertempuran jika musuhmu menyerah Maka kamu harus mengampuni nyawanya Aturan ketiga dan terpenting jangan pernah menyerang orang yang tidak bersenjata di medan pertempuran Nak, sebagai seorang pejuang, kamu harus berjuang dalam banyak pertempuran dalam hidupmu Tapi kamu akan disebut pejuang sejati hanya jika kamu mengikuti ketiga aturan ini Kartikya berkata, ibu, seperti katamu, aku akan selalu mengingat ketiga aturanmu dan aku juga akan mengikutinya Parwati berkata, Kartikya, kamu akan menjadi pejuang yang sangat hebat dan aku yakin akan hal itu Ketika kamu akan menghadapi Tarkasur, maka seluruh dunia tidak akan mengenalmu karena siwansa Tetapi karena keberanianmu, kamu akan dianggap sebagai salah satu pejuang terhebat di alam semesta Kartikya berkata, ibu, aku pasti akan memenuhi keinginanmu dan Prabu Mahadewa Dan sebagai seorang pejuang, aku tidak akan pernah menodai mertawat orangtuaku Saat itu, di kerajaan Gandharwa, Tarkasur mengamuk karena marah Diti berkata, Tarkasur, dengarkan aku jika kamu membunuh musuhmu dengan api Pembalasanmu, itu bagus Tapi jika api yang sama menghancurkan dirimu sendiri, maka itu tidak ada gunanya Nak tenanglah, jika Mahadewa mati maka bukan berarti Tarkasur berkata, kematian Mahadewa bukanlah kekalahan kita Ini adalah apa yang ingin kamu katakan, ibu Tapi ini tidak benar, kali ini juga rencana mu gagal Karena si wansa Kartikya masih hidup dan selama dia masih hidup Tidak ada kemenanganku yang berarti atau hidup apapun Tak peduli apapun, itu tempat tinggal Indra, tempat tinggal para pemusik surgawi, alam baka, atau tempat tinggal lainnya Aku seharusnya menggantikan Mahadewa, aku hanya perlu membunuh Kartikya sekarang Terima kasih telah menonton!